Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 1 tema 7. Di subtema 1, Benda Hidup dan Tak Hidup di Sekitarku. Di pembelajaran 6 kali ini kita akan mempelajari kosa kata ciri benda hidup. Ini ada di halaman 41 sampai dengan 42. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe dan dukung Karina, makasih banyak ya adik-adik. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah membaca, adik-adik dapat menunjukkan kosa kata tentang ciri-ciri benda hidup dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati teks, adik-adik dapat menggunakan kosa kata tentang ciri-ciri benda hidup secara tertulis dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, dibuka di halaman 41 ya. Nah, apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Apa aja coba adik-adik? Bisa bergerak, tumbuh ya, bertumbuh menjadi besar, berkembang biak dan pastinya butuh makanan. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Nah, tadi sudah Karina sebutkan kosa katanya ya. Yaitu ada berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Nah, ini mau Kak Rina nomor ini ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi nanti Kak Rina tinggal masukin nomor aja di sini. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena... Nah, kita sesuaikan sama gambarnya. Ini kan kudanya lagi ngapain adik-adik? Lagi berlari, lagi bergerak. Berarti aku tahu kuda disebut benda hidup karena... Bergerak. Berarti jawabannya nomor 2. Nanti adik-adik nggak usah pakai nomor, langsung dijawab begini aja ya. Kemudian aku tahu burung disebut benda hidup karena niliat. Ini mamahnya disebut induk, induk burung. Ini anaknya. Nah, berarti mereka kalau mempunyai keturunan seperti ini ya. Disebut berkembang biak. Berarti aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Jadi ini nomor 1. Kemudian yang ini. Kita sesuaikan gambar ya. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena... Dia makin lama makin besar. Jadi tumbuh besar. Ini tadi yang nomor 4 ya adik-adik. Tumbuh besar. Terakhir. Nah, kalau terakhir sih sebetulnya ada ini ya adik-adik. Tapi kita nggak boleh langsung jawab. Harus lihat dulu. Nih, lihat ulatnya lagi. Wah, daunnya diapain ya adik-adik sampai begini nih? Dimakan. Karena ulat memakan dadaunan. Dadaunan ya. Jadi kalimatnya menjadi seperti ini. Aku tahu ulat disebut benda hidup karena membutuhkan makanan. Jadi jawabannya ini yang nomor 3. Ini nomor 2 bergerak. Ini yang nomor 1 berkembang biak. Yang ini tumbuh besar. Yang ini membutuhkan makanan. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Ditunggu video berikutnya ya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.